Intro Anda kembali bersama Liputanam Daerah Jawa Timur Saudara hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Magetan mengakibatkan sebuah tanggul sungai Jebol Akibatnya puluhan rumah warga terendam banjir hingga warga dievakuasi petugas gabungan ke tempat yang lebih aman Banjir terjadi di perumahan Geria Ardia Garini Desa Surat Majan Kecamatan Mauspati Kabupaten Magetan menjelang Rabu dini hari Air bah bercampur tanah tak terbendung masuk puluhan rumah Petugas gabungan dari TNI, Polri dan BPPD mengevakuasi warga yang terjebak banjir ke tempat yang lebih aman Karena minimnya peralatan petugas harus menggendong sebagian warga Banjir terjadi setelah hujan deras terjadi sejak selasa sore hingga mengakibatkan tanggul sungai Jebol Untuk mengurangi debit air, petugas terpaksa menjebol pagar batas perumahan agar air bisa keluar Kalau dilihat kontur tangannya dari jalan kan memang jalannya lebih tinggi dan memang perumahan ini memang lebih rendah dari jalan sih Memang hujan terlalu deras tadi Pak? Ya hujan dari jam setengah 4 sore sampai ini tadi sampai sekarang tinggal gerimisnya ini Sekarang jam berapa ini? Jam 10an Ini masuk rumah semua Pak Jair Pak? Masuk rumah, masuk rumah beberapa warga masuk rumah Termasuk warga sudah di evakuasi gitu ya mengungsi Tadi ada BBB juga datang evakuasi yang lansia sama ada balita juga Terus sementara ini untuk mengurangi debit air yang besar di perumahan kita Terpaksa melakukan jebol tembok itu Jembok pagar kita jebol untuk mengurangi debit air yang tinggi Terus warga Pak gimana Pak? Warga sebagian sudah ada yang dievakuasi terutama untuk yang lansia Di bawah kemana Pak? Itu di bawah ke tempat yang perumahan yang aman itu ada sebagian yang aman Ini selanjutnya apa Pak yang dilakukan petugasnya? Kita mau menyisir lagi barangkali ada warga yang masih terjebak dan kita akan mencari titik lepas jebolnya tanggul Pak ini sebenarnya banjir akibat apa Pak? Jebol tanggul gitu? Jebol tanggul informasi yang kita terima dari masyarakat Setelah sebagian warga dievakuasi petugas dan warga menyisir perumahan guna mencari warga yang terjebak banjir Dirgo Syiono melaporkan dari Magetan Saudara hujan deras yang mengguyur wilayah Mojokerto mengakibatkan tanggul sungai Sadar Jebol sekitar 20 meter Akibatnya ribuan rumah yang berada di lima kecamatan dilanda banjir Sementara di Jombang, akibat luapan sungai ratusan rumah di kecamatan Mojoagung terendam air hingga mengganggu aktivitas masyarakat Lima wilayah kecamatan yang dilanda banjir meliputi kecamatan Mojoanyar, Puri, Mojosari, dan Pungging Serta kecamatan Kerangan, kota Mojokerto Banjir kali ini disebabkan jebolnya tanggul sungai Sadar yang tak mampu menampung debit air akibat curah hujan yang tinggi Akibatnya air banjir mengenangi permukiman dan badan jalan sehingga melumpuhkan aktivitas warga Menurut warga, banjir kali ini yang terparah sejak 10 tahun terakhir Pihak BPPD Kabupaten Mojokerto menyiapkan dapur umum bagi warga terdampak banjir Sementara di Jombang, akibat hujan deras ratusan rumah di sepanjang aliran sungai gunting dan catak banteng Terendam banjir dengan ketinggian 1 hingga 2 meter Warga hanya pasrah dengan kondisi ini karena selama bertahun-tahun Tidak pernah mendapat perhatian pemerintah untuk menanggulangi banjir yang kerap datang setiap musim hujan Untuk ketinggian air di dalam rumah sama di luar berapa? Sekarang 70, 80, kalau luar ya sekarang 2 meter lebih Ini memang sering terjadi banjir ya Bu? Selangganan, terjadi banjir Banjir setiap musim hujan Banjir terus? Banjir Bu, ini kenapa ganggul sih Bu? Tidak, tidak biasa Kalau yang lain, apa yang ada yang ganggul sih Bu? Bukannya itu, itu sendiri-sendir Ini punya tempat tinggi Data Dinas BPPD Jombang saat ini tercatat sekitar 500 keluarga di Kecampatan Mojoakung yang terdampak banjir Sungai yang ada di Patak Banteng, yang ada di Gambiran, dan sungai Panjir Bunting yang ada di wilayah Mojoakung itu meruap Sehingga masuk ke pemukiman warga Desa Atau Kemanaan Yang terdampak berapa? Yang terdampak ada sekitar 500 kepala keluarga Kepala keluarga Dengan kondisi? Dengan kondisi agaya genangan yang terdalam itu sekitar 100 meter setengah Selain Desa Kedemangan, banjir juga merendam sejumlah desa di sepanjang aliran sungai Gunting dan Catak Gayam Di Kecamatan Peterongan dan Sumobito Hingga melumbuhkan aktivitas warga Dia Eko Purwoto dan Dwi Mujarso melaporkan dari Mojokerto dan Jombang Saudara tersangka kasus video membolehkan tukar pasangan halal yang sempat menjadi polemik Kini bertambah menjadi tiga orang Selain YouTuber Samsudin, penyidik subdit siber ditreskrim Suspolda Jatim menahan dua tersangka lainnya Yaitu kameramen dan editor Selain menaikkan subscriber, pembuatan video tersebut juga bertujuan tempat pengobatan tradisional miliknya lebih diminati Tanpa merasa bersalah, Samsudin tersangka video viral tukar pasangan halal tersenyum kepada awak media saat digelandang masuk gedung ditreskrim Suspolda Jatim Selain Samsudin, tim penyidik subdit siber ditreskrim Suspolda Jatim juga menetapkan dua tersangka lainnya Yaitu seorang kameramen berinisial FB warga Tenggale dan seorang editor berinisial FK warga Batang Jawa Tengah Dalam pemeriksaan terungkap bahwa tujuan Samsudin membuat konten tersebut untuk menaikkan subscriber Serta agar tempat pengobatan tradisional miliknya lebih dikenal Sementara itu, Kabit Humas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto mengatakan Hasil dari pembuatan konten secara keseluruhan, Samsudin telah memperoleh uang sebesar 100 juta rupiah per bulan Dan yang tertinggi perolehannya adalah konten terakhir Karena menjadi polemik sehingga banyak yang menonton konten tersebut Bahwa ada penambahan dua tersangka baru terkait dengan konten Saudara Samsudin Yang pertama adalah kameramen atas nama inisial FB Kemudian yang satu lagi adalah editing, video editing, editor-editor videonya atas nama FK Kemudian satu hal lagi yang perlu kami sampaikan bahwa selain Saudara Samsudin ini Bertujuan untuk menaikkan subscriber-nya Juga Saudara Samsudin ini membuat konten tersebut berharap supaya tempat pengobatan dia Juga di Blitar itu tambah laris Ya, di rumah polisi soalnya Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan? Saya ridho dan saya ikhlas dengan apapun yang Allah berikan terhadap saya Kalau ini memang yang terbaik, saya ridho karena ingin mendapatkan rita Allah Saya senang di penjara Polisi akan menjarat ketiga tersangka Masing-masing Samsudin, pemilih akun Youtube, FB kameramen, dan FK sebagai editor Yakni Pasar 28 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang ITE dengan ancaman di atas 5 tahun penjara Rahmatidayat melaporkan dari Surabaya Saudara jajaran Polres Pemekasan mengembalikan barang bukti motor curian kepada pemiliknya Belasan motor curian itu didapat dari tiga tersangka komplotan curanmor Yakni pasangan suami istri dan seorang penadahnya Dengan wajah ceria, sejumlah warga menerima kembali motornya yang sebelumnya hilang dicuri Polres Pemekasan menyerahkan motor kepada pemiliknya dengan membawa bukti STNK dan BPKB motor Sebanyak 15 motor disita polisi dari tiga tersangka anggota komplotan curanmor Yakni pasangan suami istri dan seorang penadah motor curian Dari belasan barang bukti motor itu, delapan diantaranya langsung dijemput pemiliknya Menurut Kapolres Pemekasan, AKBP, Jazuli dan Iriawan Penangkapan komplotan curanmor berkat kerjasama antara masyarakat dan aparat kepolisian Pemilik juga berterima kasih kepada polisi karena motornya bisa kembali Informasi dari masyarakat, kemarin kita bisa mengungkap 15 kendaraan bermotor Ya Alhamdulillah juga sebagian sudah kita kembalikan ke pemilik Dan dari pemilik juga sudah mengucapkan apresiasi, ucapan terima kasih Bahwasannya motor yang sudah hilang bisa kembali dan bisa dimiliki kembali Saya dari pihak yang jadi korban, saya butuhkan terima kasih kepada pihak Polres Pemekasan Di mana sepeda motor yang semula hilang sudah ditemukan Sekali lagi saya mencapkan terima kasih yang banyak Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kami Sehingga kami berhati-hati betul ke depannya Itu saja, terima kasih Petugas Satres Krim Polres Pemekasan, Sabtu 24 Februari 2024 Meringkus pasangan suami istri pelaku curanmor dan seorang penadah Warga desa Ceguk, Kecamatan Telanakan, Pemekasan Polisi mengimbau warga lebih berhati-hati menjaga motornya dengan memasang kunci ganda Sebab kejahatan bisa terjadi di mana saja dan oleh siapa saja Fatur Roshi melaporkan dari Pemekasan Saudara setiap tahun jelang bulan suci Ramadan menjadi berkah Bagi usaha jasa pencucian karpet masjid atau musolah di Jombang Banyak pengurus masjid sengaja menggunakan jasa pencucian karpet Agar lebih bersih dan wangi saat dipakai menunaikan salat terawih berjamaah Usaha jasa pencucian karpet yang berada di desa Kepanjen Kecamatan Jombang Kebanjiran Order jelang bulan Ramadan Terhitung sejak bulan Februari hingga awal Maret ini Jasa pencucian karpet selalu didatangi para pengurus masjid atau musolah Setiap tahun jelang bulan Ramadan Hal ini agar karpet sebagai alas sholat menjadi lebih bersih dan wangi Saat dipakai menunaikan salat terawih berjamaah Alasan lain, karpet masjid yang tebal dan lebar akan lebih bersih Dan cepat kering jika menggunakan jasa pencucian Karena alatnya lebih lengkap dan mempunyai mesin pengerim besar Karena mengeringkan karpet di musim hujan saat ini membutuhkan waktu yang lama Jasa pencucian karpet di hari biasa biasanya hanya mencuci 5 karpet Namun jelang Ramadan ini bisa mencapai 25 karpet sehari Kalau sehari, kalau hari-hari biasa mungkin dari 5 sampai 10 Kalau mulai mendekati puasa ini kita bisa 20 sampai 25 sehari itu Untuk karpet, karpet musolah masjid saja Untuk laundry karpet harga paling rendah 8.500 per meter perseginya Sampai paling mahal itu nanti 17.000 per meter perseginya Untuk karpet saja, ya 10 ak kita bisa dapatlah keuntungan 10 juta ke atas Untuk jasa pencucian karpet musolah atau masjid dibanderol dengan harga 8.500 rupiah Sampai 17.000 rupiah per meter persegi Tergantung tingkat ketebalan dan bahan karpet Belimu Jarsow melaporkan dari Jombang Ya, saudara informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjuman kita Dalam liputan 6 daerah Jawa Timur kali ini Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Iman dari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda Selamat beraktifitas dan salam SCTV Terima kasih telah menonton!